Jika Anda ingin mengenal Angkatan Udara, maka datanglah ke Pangkalan Udara Iswah Yudi di Madiun, Jawa Timur. Karena Pangkalan Udara ini adalah etalasenya Angkatan Udara. Mengapa? Karena di tempat inilah adanya tiga suwarun tempur sekaligus. Karena itu, tempat ini juga dikenal sebagai Home of the Fighters atau Rumah para Penerbang Tempur. Setiap pagi, Deru Kenalpot pesawat tempur memecah kesunyian Pangkalan Udara Iswah Yudi, Madiun, Jawa Timur. Satu persatu, jet tempur T-50 skoran Udara 15 melaju dan lepas landas untuk melakukan latihan terbang. Pesawat T-50 ini membawa penerbang yang baru lulus sekolah terbang untuk dilatih kembali menjadi penerbang jet tempur. Pelatihan ini dinamakan Kursus Pengenalan Terbang Pesawat Tempur atau dikenal juga sebagai Lead-in Fighter Trainer. Para siswa nantinya dibekali berbagai manuver jet tempur selama 32 kali penerbangan. Setelah menutup pendidikan lanjutan di skoran Udara 15, barulah para penerbang ini salurkan ke skoran tempur lainnya. Kita kenalkan dulu sehingga ketika mereka masuk di satuan operasional di F-16 ataupun di Sukhoi, dia sudah mengenali basic dan mengenali performance bagaimana basic handling ataupun basic handling ketika akan masuk ke kombin. Kursus terbang tempur merupakan ujung perjalanan menjadi pilot pesawat tempur. Sebelumnya, calon terbang harus mengikuti pendidikan terbang di skoran pendidikan yang berada di Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Setelah menjalani ground school atau sekolah darat dan simulator, para siswa digembleng di skoran pendidikan 101. Di tempat ini, mereka mulai melakukan latihan terbang dasar menggunakan pesawat G-120 Group. Tentu saja, tidak semua siswa bisa lulus ke tahap selanjutnya. Dan apabila yang tidak lulus dalam sebuah fase, dalam artian grounded, untuk lulusan AU akan kita kembalikan ke AU dan akan dialih korup ke korup dasarnya sebelum ikut sekolah penerbang. Kemudian, namun untuk yang dari PSDP penerbang TNI, ada beberapa yang grounded akan dialihkan ke Bintara TNI AU dan ada beberapa yang kembali ke Sipil. Setelah melakukan latihan terbang dasar selama 89 jam atau sekitar 6 bulan, siswa mengikuti pelatihan terbang latihan lanjut. Di sini, siswa menggunakan pesawat KT-1 Wongbi yang memiliki kemampuan aerobatik lebih tinggi. Saat ini, 35 siswa prajurit sukarela dinas pendek TNI sedang mengikuti pendidikan terbang. Jumlah ini sebenarnya masih dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan TNI antara negara. Intinya, kita butuh sekitar hampir lebih dari 30 penerbang per tahun untuk mengawak ini. Namun tentunya kita tidak bisa hanya 30 penerbang, karena pada kenyataannya pasti akan berkurang penerbang karena nasib atau karena hal yang lain. Mungkin akhirnya ya mentuh lebih baik kalau kita bisa satu setengah kali dari jumlah pesawat. Anggaplah jumlah sekadron. Jadi kita minimal ya harusnya 40-45. Namun, Angkatan Udara saat ini mendapatkan pasukan dari Akademi Angkatan Udara dan dari PSDP juga. Pada masa mendatang, TNI Angkatan Udara diproyeksikan menambah pesawat baru yang lebih modern. Karena itu, kebutuhan pilot juga diprediksi akan terus bertambah. Di Menermawan, Kornanto Bimantoro, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih.